Kalau dimakan pakai nasi, waduh, ngabis-ngabisin nasi. Cuma satu porsi, lima tusuk, tapi nasinya bisa dua porsi. Pemirsa, tongseng bikinan sendiri. Pasti enak lah ya. Cuma, Pemirsa, sampai sekarang saya tetap nggak tahu misteri nama tongseng itu. Kenapa disebut tongseng? Padahal tong atau drep kan biasanya bukan dari seng ya. Dari baja, dari besi. Nggak tahu deh. Kenapa dibilang tongseng? Pokoknya tongseng itu makanan enak. Nah, kita coba cicipin ya. Tadi kan memang sate ya. Sate yang sudah ditusuk-tusuk, dimasak lagi. Dan bahkan ditambah dengan kuah gulai. Pedasnya dua macam. Tadi kan ada merica ya. Masih ditambah lagi capek rawit. Jadi selangan rasa pedasnya itu terasa. Ters! Gulenya juga keras sekali. Sehingga kadang-kadang orang yang nggak terbiasa makan tongseng ya. Bilangnya, wah ini kok serasanya seperti jamu. Karena memang pekat sekali. Gulenya pekat. Ini bisa kita lihat tuh. Sampai kental ya. Kental sekali. Dagingnya lumayan empuk seperti sate. Enak banget ya. Kalau dimakan pakai nasi, waduh. Ngabis-ngabisin nasi. Cuma satu porsi, lima tusuk. Tapi nasinya bisa dua porsi. Karena kuahnya itu sangat menggigit. Kuat sekali. Wah, ini ada bau. Sesuatu yang enak ini. Kita cari yuk. Sesuatu yang enak dan harus kita coba juga. Kita coba. Oh, pantesan. Ini yang wangi. Sate padang ini, Bang, ya? Iya, iya. Wah, yang harum-harum tadi ternyata sate padang. Minta satu porsi ya, Bang. Tolong antar situ ya. Lagi makan tongseng nih. Pakai ketupatnya. Cik. Terima kasih. Terima kasih. Ini, ini. Wah, memang sate padang itu baunya khas banget ya. Jadi, sate padang itu sate sapi, tapi juga ada joroanya ya. Ada lidah, ada paru, segala macam. Tapi sudah dibumbuin dulu. Dibumbuin dan salah satu bumbunya itu adalah tepung beras itu yang diakinin. Sehingga kita terasa itu. Waktu dimakan itu terasa kremes-kremesnya. Sate padang itu ada dua agak geraknya. Yang satu adalah padang panjang. Yang satu lagi adalah pariaman. Nah, seperti ini. Ini adalah pariaman nih. Dia agak kuning-kuning gitu ya. Kalau yang padang panjang, dia agak orangnya gitu. Itu adalah khas pariaman. Maksudnya padang panjang. Ada kan di sini ya, mak syukur segala macam. Itu cabang dari padang panjang sana. Nah, memang pemirsa, banyak sekali orang yang belum kenal sate padang ya. Kalau lihat penampilannya, gak mau makan sate padang. Karena bentuknya unik gitu ya, aneh gitu. Tapi padahal kalau sudah beberapa kali makan, pasti cari lagi. Memang makannya harus pakai ketupat. Katupe, kalau orang padang bilangnya. Jadi, cocok juga nih. Ketemu tongseng yang enak dengan sate padang yang enak. Lagingnya empuk ya. Empuk, tapi teksturnya masih cukup terasa. Karena sebelumnya digoreng dulu. Digoreng dulu, bakarnya malah cuma basah-basih aja. Hanya untuk menimbulkan aroma bau yang sangat sedap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.